Seperti yang dilakukan oleh tim konservasi di laboratorium museum ini, mereka sedang memperbaiki atau merestorasi gading purba yang patah di beberapa bagian. Konservator museum Ranggawarsita, Nurodo, mengatakan, restorasi pada gading purba ini dilakukan dengan memberikan penyangga kuningan pada bagian dalam gading dan kemudian direkatkan menggunakan lem khusus. Diperkirakan panjang gading purba ini mencapai 3,8 meter. Tujuannya untuk mengembalikan kondisi benda koleksi yang rusak seperti semula. Total ada lebih dari 58 ribu koleksi pada museum Ranggawarsita ini, baik koleksi organik, anorganik maupun campuran. Perawatan hingga restorasi pada benda koleksi museum tersebut dilakukan dalam setiap triwulan dan secara bertahap. Kita hari ini sedang melakukan restorasi koleksi gading. Yang kebetulan ujungnya itu patah, kita ambil dari laborat, terus tadi kita akan restorasi dengan harapan bisa menyambung koleksi yang patah itu menjadi utuh. Namun dalam bentuk hasil nanti tetap terjadi celah karena itu sudah merupakan hasil restorasi. Nah restorasi adalah merupakan bagian dari tugas kami, petugas konservasi, perawatan koleksi. Ada treatment atau perlakuan khusus untuk benda koleksi berbahan batu. Setelah benda tiba di museum akan dilakukan pengukuran dan pendokumentasian. Setelah itu dilakukan observasi pada koleksi batu ini, jika terjadi kerusakan akan dilakukan perbaikan dan restorasi. Tujuannya untuk melindungi benda koleksi dari kerusakan lebih lanjut dan memperpanjang usia benda koleksi museum. Kita menjaga dan melindungi agar koleksi tersebut tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. Jadi kita sebisa mungkin berusaha untuk mempertahankan kondisi koleksi yang ada sekarang supaya tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. Dan kita juga berharap tentunya dengan treatment-treatment yang kita lakukan, di situ akan memperpanjang usia dari koleksi tersebut. Museum Rangga Warsita merupakan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Abdurrahman Saleh, Kalibanteng, Kota Semarang. Museum ini biasa dijadikan wisata edukasi karena koleksinya yang cukup banyak.